Puisi Memang termasuk ke dalam suatu karya tulis yang indah dan menarik untuk kita baca. Seperti puisi rangga di sebuah film yang berhasil menarik perhatian banyak remaja di Indonesia. Namun, sudah tahukah kamu apa itu pengertian dari sebuah puisi? Menurut Sumardi, puisi adalah salah satu karya sastra dengan bahasa yang dipersingkat, dipadatkan, serta diberi irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata yang imajinatik. Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Dalam puisi, kita dapat mengungkapkan berbagai hal seperti kerinduan atau kegelisahan yang kita ungkapkan dalam bahasa yang indah. Hanya saja, kita jarang menyadarinya bahwa itu adalah termasuk ke dalam puisi. Lanjut, kita ke unsur pembentuk puisi ada dua. Yang pertama ada majas dan irama. Teks puisi merupakan teks yang mengutamakan majas dan mengutamakan irama. Majas adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan bagi penyimak atau pembacanya. Untuk menyimpulkan kesan-kesan tersebut, bahasa yang digunakan berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. Majas yang biasanya digunakan adalah majas personifikasi, majas paralelisme, majas metafora, majas hiperbola, dan majas perumpamaan. Macam-macam majas yang pertama ada majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang memberikan sifat kemanusiaan atau instansi kepada benda mati yang sejatinya tidak memiliki sifat kemanusiaan. Selain diberikan kepada benda mati, majas berjenis personifikasi juga sering diimbukan kepada makhluk hidup yang bukan manusia seperti tumbuhan ataupun hewan. Sebagai contoh disini, hari yang baru telah tiba dan pelangi di atas langit telah muncul tersenyum kepadaku. Yang artinya, seseorang yang terus berpikir optimis dalam menjalani hari yang majas yang kedua ada majas paralelisme. Menurut arti katanya, dapat diartikan sebagai majas yang mengungkapkan tentang suatu hal yang saling menunjukkan titik kesejajarannya. Sebagai contoh, perbedaan ras kulit hitam dan kulit putih tidak menjamin bahwa salah satu dari ras tersebut lebih baik dari yang lainnya. Selanjutnya ada irama atau musikalitas adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia. Yang kedua ada penggunaan kata-kata konotasi. Kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambah-nambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan, maupun imajinasi, dan perasaan dari penyair. Kata-kata dalam puisi memang banyak menggunakan kata-kata yang bermakna konotatif. Kata-kata itu merupakan kiasan atau merupakan suatu dari perbandingan. Nah, di samping ada contoh dari kata-kata yang bermakna konotatif. Bisa dilihat? Yang ketiga ada kata-kata berlambang. Lambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Misalnya, rantai dan padi kapas dalam gambar Garuda Pancasila, tunas kelapa sebagai lambang pramuka. Lambang-lambang itu menyatakan arti tertentu yang bisa dipahami pada umumnya. Nah, untuk kata-kata dalam puisi seperti kata putih yang melambangkan kesucian atau kebersihan, bunga yang melambangkan kecantikan, api yang melambangkan kemarahan, dan baja yang melambangkan kekuatan atau ketangguhan. Yang keempat, ada pengimajinasian dalam puisi. Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan hayalan atau imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasa, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan oleh penyair. Dengan kata-kata yang digunakan penyair, pembaca seolah-olah mendengar suara, melihat benda-benda, atau merabah dan menyentuh benda-benda. Selanjutnya, ada menyimpulkan isi puisi. Untuk menyimpulkan pesan atau isi dalam puisi, perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, bacalah puisi secara seksama. Yang kedua, tandai pilihan kata atau diksi yang digunakan dalam puisi tersebut, termasuk ke dalam judul. Yang ketiga, pahami maksud kata-kata tersebut secara cermat, termasuk kata kiasan ataupun majas. Yang keempat, ada tafsirkan makna puisi tersebut sesuai bahasa yang digunakan. Yang terakhir, ada simpulkan pesan dalam puisi berdasarkan makna yang telah dipahami. Selanjutnya, ada jenis-jenis puisi. Yang pertama, ada puisi naratif. Puisi naratif mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, yaitu balada dan romansa. Balada adalah puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa ataupun tokoh-tokoh. Contoh dari balada, yaitu seperti Orang-orang Kercinta dan Blues untuk Boni, karya W.S. Rendra. Sedangkan romansa adalah jenis puisi cerita yang menggunakan bahasa romantik yang berisi kisah percintaan yang diselingi perkelahian dan petualangan. Yang kedua, ada puisi lirik. Jenis puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, yaitu elegi, ode, dan serenade. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan buka. Misalnya, elegi Jakarta karya Asrul Sani yang mengungkapkan perasaan buka penyair di kota Jakarta. Selanjutnya ada serenada, ialah sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Kata serenada berarti nyanyian yang tepat dinyanyikan pada waktu senjak. Rendra banyak menciptakan serenada dalam empat kumpulan sajak. Misalnya, serenada hitam, serenada biru, serenada merah, dan serenada ungu, serenada kelabu, dan sebagainya. Warna-warna di belakang serenada itu melambangkan sifat nyanyian cerita itu. Ada yang bahagia, ada yang sedih, dan juga ada yang kecewa. Ode adalah puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, sesuatu hal, atau sesuatu keadaan. Ode banyak ditulis sebagai pengujaan terhadap tokoh-tokoh yang dikaguminya. Sebagai contoh, teratai karya Sanusi Pani, Diponegoro karya Kairul Anwar, dan Ode buat proklamator karya Leon Agusta. Yang terakhir ada puisi deskriptif. Dalam jenis puisi ini, penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan, ataupun peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik perhatiannya. Puisi yang termasuk ke dalam jenis puisi deskriptif, misalnya satire, dan puisi yang bersifat kritik sosial. Satir adalah puisi yang mengungkapkan perasaan ketidakpuasan penyair terhadap suatu keadaan, namun dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan yang sebaliknya. Selanjutnya ada puisi kritik sosial, yaitu puisi yang juga menyatakan ketidakpuasan penyair terhadap keadaan, atau terhadap diri seseorang, namun dengan cara memberikan kepincangan atau keadaan dari orang tersebut. Kesan penyair juga dapat kita hayati dalam puisi-puisi impresionistik, yang mengungkapkan kesan atau impresi penyair terhadap suatu hal. Baik, sekian dulu materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.